Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani, Alhamdulillah hari ini admin memenuhi permintaan teman-teman Yang mana teman-teman waktu itu meminta admin untuk update terus tanaman tomat ini sampai 20 HST Dan hari ini walaupun cuaca mendung, Alhamdulillah admin bisa memenuhi permintaan teman-teman Ini hari ini tepat 20 HST tanaman tomat timoti dari Panah Merah untuk kebun Bapak Oman Ini kondisi terkini di daerah Lampung ya Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Dan kami sekarang berada di Bukit Cendana ya di puncak gunung Ini untuk sahabatani kalau merawat tanaman tomat ini yang dilakukan perlu penyeprayan ya Penyeprayan dengan fungisida, mik dengan kalsium teman-teman Nah bagi teman-teman yang mungkin pengen tanamannya aman Bisa juga selain aplikasi spray kalsium mik fungisida Bisa juga menaburkan dolomit pada media tanam ya pada perakaran Nah pada hari ini admin akan bagikan ke teman-teman semua Cara mudah untuk menetralkan PH tanah teman-teman ya Dengan bahan seadanya saja Misalkan teman-teman jauh dari dolomit gitu ya Untuk mendapatkan dolomit susah Teman-teman bisa menggunakan bahan seadanya saja Nah pada hari ini admin akan bagikan ke teman-teman semua Kita akan memanfaatkan semen teman-teman Semen untuk mencegah tanah asam teman-teman ya Kita akan gunakan semen ini Untuk melakukan pemupukan tanaman tomat umur 20 hari Supaya tomatnya tidak terserang jamur teman-teman ya Karena ini musim hujan seperti ini Banyak jamur merajalela teman-teman Kita akan aplikasikan semen pada perakaran ya Pada media tanam teman-teman Untuk mencegah jamur ya Karena tanaman tomat rentan sekali dengan jamur Kita akan cegah dengan semen Nah teman-teman selain semen Kita juga akan gunakan abu teman-teman Nah ini ada abu teman-teman Selain abu kita juga akan gunakan tanah hangusnya Beserta arangnya juga teman-teman ya Nah ini kita akan gabung dengan semen teman-teman Tanah hangus Arang dan abu juga teman-teman ya Nah kita akan aduk disini Untuk melindungi tanaman dari jamur teman-teman ya Ini sangat mudah sekali teman-teman Apalagi Bagi teman-teman Yang pengen hemat biaya gitu Bisa menggunakan cara ini teman-teman Karena kalau hujan itu PH tanah Akan drop teman-teman ya Lalu Biasanya jamur itu Merajalela teman-teman ya Bisa kita cegah Dengan Yang seperti ini saja teman-teman Nah ini untuk Testimorinya sih Silahkan teman-teman lihat di Video Maman ADJ channel sebelumnya teman-teman ya Pada tanaman timun Pada tanaman tomat, cabai Dan lain-lain Admin sudah sering buktikan ya Nah ini kita aduk teman-teman Semen dengan abu Dan Arang Juga tanah hangus disini teman-teman Nah kita aduk seperti ini Sekarang kita tinggal aplikasikan teman-teman Nah teman-teman Sekarang kita aplikasikan Pada tanaman ya Pada media tanam Kalau untuk semen Abu Dan Arang ini Kita taburkan saja Juga boleh teman-teman ya Kita taburkan saja Seperti ini Di Daerah perakaran ya Di media tanam Seperti ini Karena ini Fungsinya untuk Penetral pH tanah saja Teman-teman ya Nah seperti ini Kita tabur Di sekitar Media tanam saja Teman-teman Nah seperti ini teman-teman Caranya sangat mudah ya Nah ini teman-teman Ini waktu itu Waktu Maman Arja channel sebelum kesini Ini layu teman-teman ya Dan setelah 10 hari penanganan Alhamdulillah Ini Selamat teman-teman ya Ini bisa 100% normal lagi Insya Allah ini bisa Berbuah teman-teman ya Bisa normal Oke teman-teman Kita lanjut Nah ini teman-teman Kasusnya seperti ini teman-teman Tentu ya Ini baru hujan Beberapa jam saja Sudah seperti ini teman-teman Ini bahaya teman-teman ya Ini perlu kita Tangani teman-teman Nah admin sangat menyarankan Ke teman-teman ya Untuk Dispray kalsium Mikungisida teman-teman Kalau banyak hujan seperti ini Karena ini berbahaya teman-teman ya Nah kita Aplikasikan seperti ini Pada semua Tanaman teman-teman ya Di perakarannya Oke teman-teman Admin akan Lanjutkan dulu Untuk proses Penaburannya Teman-teman ya Disini Di Media tanam yang uji coba Kita amati Kita perlakukan Jakaba Dan hari ini Kita Akan Tabur semua Dengan Abu Semen Dan juga Tanah hangus Dan arang Yang ada di Tanah Pembakaran tadi Teman-teman ya Oke sahabat tani Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini Menginspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sub indo by broth3rmax